Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sinta Yong memang selalu memberikan strategi-strategi aneh di setiap laga timnas Indonesia. Sebab Sinta Yong selalu mengganti strateginya dari pertandingan satu ke yang lainnya. Strategi Sinta Yong selalu tak bisa diprediksi oleh pelatih manapun. Sebab saat diberikan pemain pelatih saja, Sinta Yong mampu memberikan gebrakan di Piala IFS lalu. Pasalnya di setiap pertandingan, Sinta Yong menggunakan strategi yang berbeda. Ini membuat para pelatih kebingungan untuk menentukan taktik apa yang cocok saat melawan timnas Indonesia. Didukung pemain keturunan membuat squad Sinta Yong semakin berkualitas. Sebab ada tambahan amunisi serta cara bermain baru yang akan membuat Sinta Yong lebih kreatif lagi. Bahkan sangking berkualitasnya timnas muda Indonesia sudah banyak yang merasakan di timnas senior. Memang mayoritas timnas senior diisi oleh para pemain muda yang sangat berbakat. Dan saat berlagak di kelompok umur, mereka sama sekali tak bisa dihentikan. Karena memang level permainan timnas muda sudah sekelas timnas senior dengan mentalitas serta gaya permainannya. Diakui pelatih Asia Empat negara Asia mengakui kehebatan apa yang telah dilakukan Sinta Yong untuk Indonesia. Karena beberapa negara telah merasakan kedikdayaan Indonesia saat mereka bertemu ataupun hanya melihat pertandingan Indonesia saja. Ada dari Arab Saudi, Palestina, Thailand, dan Jepang menyebut Sinta Yong punya seribu satu strategi. Karena mereka juga pernah bertemu Sinta Yong saat melatih Korea Selatan waktu itu. Bahkan skema set piece saja selalu berbeda-beda di setiap laganya. Sinta Yong memang memberikan kesempatan semua pemain untuk melakukan set piece. Karena terlihat saat Indonesia melakukan set piece dilakukan oleh beberapa pemain, Bahkan sekelas pemain belakang seperti Pratama Arhan diberikan kesempatan untuk memberikan sepak pocok untuk Indonesia. Ini membuktikan bahwa Sinta Yong menuntut para pemain menjadi serbabisa dan terus mengembangkan bakat yang dimiliki sang pemain dengan latihan kerasnya. Karena Sinta Yong sadar, untuk bisa bersaing di kancah dunia tak bisa mengandalkan satu skill saja. Namun harus memiliki banyak skill guna pergantian taktik dengan cepat saat kondisi terdesak. Jadi tak heran jika Sinta Yong disegani strateginya di Asia. Karena sampai terdengar, kabar Sinta Yong akan kembali disodori kontrak kembali untuk melatih timnas Korea Selatan. Dan bahkan strategi STY diakui sering dicontoh pelatih dunia. Memang variasi strategi yang dilakukan oleh Sinta Yong cukup berwarna ini membuat kita berpikir untuk mencoba apa yang telah Sinta Yong lakukan untuk Indonesia. Ujar pelatih Palestina saat itu. Nah menurut kalian gimana nih timnas Indonesia di tangan Sinta Yong sampai saat ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.